Hai sinopsis sinetron buku eren seorang istri di SCTV malam ini 16 Januari 2022 episode 527 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat awm dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku eren seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku eren seorang istri tentunya hanya di SCTV selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal scan kali ini saat itu kita melihat bagaimana Fajar dan Lia akhirnya segera menikah Fajar pun menyematkan cincin di jembar Lia Tante Melin saat itu melihatnya dia terlihat senang sekali namun di sisi lain Nana saat itu sedang sedih karena Junior telah hilang dan dia nggak bisa membayangkan gimana nanti Dewa kalau tahu Junior telah hilang Fajar pun mencoba untuk menenangkan Nana Fajar tahu kalau nanti Dewa tahu Junior hilang pasti dia akan marah besar kepada dirinya juga sementara di tempat yang lainnya Kevin Alia dan Friska nampak senang karena sudah berhasil menculit Junior Kevin sangat yakin pasti Dewa sangat sedih telah kehilangan Junior anak tersayangnya Dewa lalu tanya kepada Nana Junior ke mana Nana saat itu dengan sedih menjelaskan kalau Junior telah hilang Dewa pun seketika kaget mendengarnya Dewa marah dan dia menyalahkan Fajar dia mengatakan kalau Junior hilang gara-gara Fajar Dewa pun memukul Fajar tanpa ampun Pasha dan yang lainnya mencegah Dewa agar tidak tersulut emosi lanjut diadikan selanjutnya guys saat itu kita melihat bagaimana Dewa dan Pasha datang ke acara pernikahan Leah yang diadakan di tepi danau Dewa waktu itu merasa kesal dengan Leah dan Tante Merlin karena Nana ikut serta dalam rencana tersebut kemudian Leah terlihat berterima kasih dengan Dewa karena dirinya telah datang ke acara pernikahannya dengan Fajar dan juga Leah meminta maaf karena sebelumnya Dewa tidak diberitahu soal kejutan tersebut Dewa saat itu agak merasa kesal dengan sambutan dari Leah lalu Dewa mengatakan bahwa dirinya merasa acara tersebut tidak masuk akal dan malah merugikan dirinya di sisi lain Tante Merlin saat itu lalu akar bicara soal kejutan tersebut dirinya meminta maaf kepada Dewa karena yang perencanakan acara tersebut adalah dirinya dan Tante Merlin meminta agar Dewa jangan salahkan Leah karena dirinya lah yang sepenuhnya tanggung jawab soal buat acara tersebut Dewa kemudian memahami soal bagaimana acara tersebut diadakan dan Dewa disini tidak masalah kalau acara ini disembunyikan darinya namun Dewa merasa kecewa dengan Nana yang juga ikut merahasiakan acara tersebut dari dirinya bahkan Dewa saat itu marah soal Nana yang pergi dengan Fajar berdua hanya untuk tujuan mengalihkan Fajar Dewa berfikir kalau acara itu tidak masuk ke akalnya karena jelas-jelas Nana adalah istrinya yang tidak bisa begitu saja jalan berdua dengan orang lain saat itu Leah dan Tante Merlin hanya tertiam karena mereka tahu bahwa idinya sudah menimbulkan masalah besar Dewa lalu menambahkan bahwa Tante Merlin sudah melakukan hal yang konyol karena menyarankan Nana untuk jalan berdua dengan Fajar dan itu bukan sesuatu ide yang bagus akhirnya Tante Merlin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Dewa lanjut di adegan selanjutnya saat itu terlihat Nana sedang misteris karena Junior telah hilang diculik oleh Kevin dari genggamanya dia kemudian meminta tolong kepada Fajar untuk mencari keberadaan Junior berada saat itu Fajar langsung menolong Nana untuk mencari Junior namun ada hal yang mengejutkan dimana saat itu Fajar malah sempat berkelahi dengan pihak keamanan karena tidak bisa mengkondisikan suasana dan keamanan saat itu di sisi lain saat itu nampak Pasa sedang bersama dengan Dewa di dalam mobil kemudian Pasa membatin dalam hatinya dirinya meminta maaf soal acara pernikahan dengan Leah dan Fajar yang disembunyikan dari Dewa di samping itu juga Dewa membatin dalam hatinya bahwa dirinya tidak menduga kalau Fajar pernah bekerja di perusahaannya dan bahkan Fajar mempunyai tujuan bahas sedang kepada Dewa dirinya pun akan memperingati Nana agar berhati-hati dengan Fajar namun ada adegan yang cukup mengejutkan terlihat saat itu Fajar hampir menabak kucing di jalan di sisi lain pun Dewa yang waktu itu ingin menelpon Nana malahan juga ikut kaget dengan kejadian tersebut dan saat itulah Dewa merasakan firasatnya yang sudah tidak enak dengan kondisi dari Nana dan Junior mungkin sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati